Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danar. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Yang berbunyi, Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu, karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat, dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, Ialah orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar, dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, atau penganiayaan karena firman itu, Orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, Ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan, Menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, Ialah orang yang mendengar firman itu, dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang seratus kali lipat, Ada yang enam puluh kali lipat, Ada yang tiga puluh kali lipat. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, Datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, Lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, Nampak juga lah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, Seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tunggu bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, Aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu, Dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi, Yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang, Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, Sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, Dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat, Sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, Suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, Lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, Katanya, Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Disanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah, Orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan bapak mereka. Siapa bertelinga, Hendaklah ia mendengar. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang, Lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, Pergilah ia menjual seluruh miliknya, Lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang Yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, Ia pun pergi menjual seluruh miliknya, Lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat Yang dilabuhkan di laut, Lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, Pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka, Dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, Dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang, Memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, Ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Karena itu, Setiap ahli taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, Seumpama Tuhan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, Ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, Dari mana diperolehnya hikmat itu, Dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Jakobus, Yusuf, Simon, dan Judas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, Dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, Seorang nabi dihormati di mana-mana, Kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, Tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Terima kasih telah menonton!